Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada bulan Juni 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,55 persen. Hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang menyebutkan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat berupa cabai dan telur di Kota Jambi. Inflasi di Kota Jambi pada bulan Juni 2022 sebesar 1,55 persen. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat di Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya diantaranya seperti cabai dan telur ayam. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi saat ini adalah cabai. Dirinya menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap cabai mencapai 3.000 ton per hari. Sementara itu, terkait kebutuhan telur di kalangan masyarakat, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan bahwa kebutuhan telur di Kota Jambi sangat meningkat. Dirinya juga menambahkan bahwa produsen di Kota Jambi juga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi ini. Karena tingkat kebutuhan, gap kebutuhan kita yang belum terpenuhi ini cabai. Hampir 3 ton per hari, maka kita sudah melakukan penjajakan dengan kota sungai penuh. Kabupaten Kerinci juga yang surplus cabai. Untuk bisa nanti dikirim ke cabai yang kebutuhan cabainya meningkat. Karena cabai saja, itu kita dari Jawa Timur, dari Ngawi, dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi, rantai di sini cukup panjang. Dan kita tahu cabai ini tidak bisa tahan lama. Jadi, begitu ada gangguan transportasi, misalnya 2 truk saja, itu mempengaruhi Jawa Barat, karena suplainya tidak penting. Karena jaraknya yang paling jauh, makanya kita sudah menjajaki dengan Kerinci Semepang. Diketahui, pemerintah Kota Jambi telah melakukan kerjasama dengan Kabupaten Kerinci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Jambi. Dan juga telah melakukan penanganan untuk menekan angka inflasi di Kota Jambi. Sandi, Cik TV, melaporkan.